Unggahan foto editan Anis pakai koteka, tokoh NU, Ruhut sudah lewat batas. Politikus PDIP Ruhut Sitompul jadi sorotan warganet pasalnya mantan kader Partai Demokrat itu mengunggah foto Anis Peswedan menggunakan koteka pakaian adat Papua. Unggahan itu Ruhut sengaja menyendir Anis Peswedan yang dianggap sering mengklaim daerah asal. Unggahan itu menuai tanggapan dari beberapa tokoh, mereka mengecam apa yang dilakukan Ruhut. Wailun, celaka, wailun, nama neraka, likullihumazatillumazah, celakalah orang yang suka mengejek-ejek. Kenapa tiba-tiba ayat ini yang Ustaz pilih? Saya sudah diejek orang berapa hari ini? Itulah ayat yang saya pilih, daripada saya mencaci maki di internet. Bagus saya bawa ke pengajian. Kita ini semuanya sama-sama melihat orang dengan cara pandang kita. Kita seringkali menengok orang dengan cara pandang kita. Padahal kita disuruh merasakan perasaan orang lain. Betul? Sama seperti sayang pada diri sendiri. Apa bukti imannya mantap? Kerana dia sudah haji, kerana kewaka, kerana sudah bangun masjid, infak sedekah. Betul? Tapi puncak daripada mengukur iman adalah bagaimana merasakan perasaan saudara kita. Susah dia, susah juga kita. Puncak iman adalah ketika tapak kaki orang tertusuk duri sakit tapak kaki kita. Itu baru sampai pada puncak iman. Puncak iman adalah ketika sakit anak orang ikut kita merasakan seolah-olah itu anak kita. Itu baru sampai pada puncak iman. Banyak orang menganggap anak-orang anak dia. Tak masalah. Yang jadi masalah, bini orang bini dia. Itu masalah. Wailun celaka. Wailun nama neraka. Likul lihumazatilumazah. Celakalah orang yang suka mengejek-ejek. Kenapa tiba-tiba ayat ini yang Ustaz pilih? Saya sudah diajek orang berapa hari ini. Itulah ayat yang saya pilih. Daripada saya mencaci maki di internet. Bagus saya bawa ke pengajian. Wailun li kulli humazatilumazah. Celaka orang yang suka mengejek. Celaka neraka. Wail bagi mereka yang suka. Likul li semuanya. Tak ada terkecuali. Humazah lumazah. Apa beda humazah dengan lumazah? Humazah mengejek dengan mulut. Lumazah mengejek dengan perbuatan. Begitu dalam kitab tafsir. Humazah bilisan. Lumazah bilfi'li. Dengan perbuatan. Jadi kalau ada orang ngejek pakai WhatsApp. Humazah apa lumazah? Instagram, Twitter, BBM. Dipakai lumazah. Hebatnya Al-Quran. Dibedakannya antara lisan. Dengan perbuatan anggota badan. Wailun li kulli humazatilumazah. Celaka dan neraka lah bagi orang yang mengolok mengejek orang lain. Dengan lisan lidah maupun dengan tangan anggota badan. Ada orang mulutnya diam. Tapi perbuatannya luar biasa. Ada orang tak buat apa-apa. Tapi lidahnya luar biasa. Ada orang mulutnya diam. Tangannya tak berbuat. Hatinya saja. Yang hati dimaafkan Allah selama tidak diperturutkan. La yukallifullahu nafsan illa. Kenapa orang mengejek? Karena tidak klarifikasi. Kenapa orang mengejek? Karena tidak tabayun. Kalau datang orang membawa berita. Alhamdulillah masalah ini sudah saya klarifikasi. Bapak ibu sudah tengok klarifikasinya? Belilah paket. Di update lah. Ape-ape yang macet-macet itu dilem aja. Campakkan ke sungai. Saudara aku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira penjelasan saya itu sudah jelas? Jelas insya Allah. Siapa yang tak jelas? Betungkik telinganya. Nanti yang mengupload ini di internet. Kalian buatlah terjemah di situ. Tungkik adalah telinga benanah. Banyak orang yang tak faham itu. Wailulikullihumazatillumazah. Lalu siapa lagi yang celaka? Kita lanjutkan. Aladzi jama'a ma'alau wa'adadah. Saya sebetulnya menunjukkan saja. Kira-kira masih jauh dari Korea Internasional. Tapi sikit-sikit jadilah kan. Apalagi perbuatan orang ini. Lidahnya mengejek. Tangannya mengejek. Perbuatannya mencelak. Ada lagi perbuatan yang paling mengerikan. Jama'a mengumpul ma'alau harta wa'adadah menghitung. Kerjanya dua aja. Ngitung, ngumpul, ngitung, ngumpul, ngitung, ngumpul, ngitung, batu mati. Unggahan foto editan Anis pakai koteka, tokoh NU, Ruhut sudah lewat batas. Politikus PDIP Ruhut Sitompul jadi sorotan warganet pasalnya matang kader Partai Demokrat itu mengunggah foto Anis Peswedan menggunakan koteka pakaian adat Papua. Unggahan itu Ruhut sengaja menyendir Anis Peswedan yang dianggap sering mengklaim daerah asal. Unggahan itu menulai tanggapan dari beberapa tokoh. Mereka mengecam apa yang dilakukan Ruhut. Tokohen Unadatul Ulaba, Ubar Sadat Hasimuan atau Gus Umar menilai Ruhut sudah lewat batas, menghina Anis. Dia menilai kebencian Ruhut ke Anis hingga membuat dia brutal, menghina fisik Anis Peswedan. Sementara itu tokoh Papua, Natalius Pigai, mengatakan perlu cari tahu motif apa sehingga Ruhut mengunggah foto editan tersebut. Saya kira perlu tanya apa maksud postingannya, ya penjelasan Ruhut, khususnya pakaian Papua Natalius Pigai kepada wartawan. Tokoh asal Papua itu pun mempertanyakan kebenaran foto itu, yang menyebut apabila itu foto hasil editan maka termasuk penghinaan. Di kesempatan lain, pakar multimedia telepatika Roy Suryo mengatakan foto tersebut merupakan foto editan. Kata dia foto itu telah tersebar lama sejak 2017 silam. Roy mengatakan foto itu pernah disebar oleh salah satu akun Twitter pada 2017 lalu. Unggahan foto editan Anis pakai koteka, tokoh NU, Ruhut sudah lewat batas.